Pemisah seorang perempuan muda di Kabupaten Cianjur tetap bertahan menjadi pengrajin cobek dan tungku tradisional dari Tanah Liat. Seakan tak terdampak pandemi COVID-19, usaha turun-temurun tersebut terus berjalan dan menjadi mata pencaharian warga. Menjadi pengrajin cobek dan tungku tradisional merupakan usaha turun-temurun warga Kampung Ciluncat, Desa Cibada, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Bertahun-tahun mayoritas warga di kampung tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian utama keluarga. Meski masyarakat sudah banyak beralih menggunakan alat dapur modern, namun usaha pembuatan cobek dan tungku tradisional dari Tanah Liat terus ditekuni. Salah satu pengrajin yang bertahan yakni Rani Anjani, seorang perempuan muda berusia 22 tahun. Meneruskan usaha yang diwariskan keluarga secara turun-temurun, setiap harinya Rani mampu membuat 50 buah cobek. Bahkan pandemi COVID-19 tak menyurutkan perempuan muda tersebut untuk tetap bertahan. Sulitannya, ya tanahnya kalau misalkan tanahnya jelek ya hasilnya juga jelek gitu. Jadi tadi sudah lama ini ya, semenjak sekarang kan pandemi, ada perbedaan nggak dengan waktu-waktu sebelumnya? Perbedaan pasti ada sih. Ada penurunan? Iya. Itu sampai berapa? Berapa besar penurunannya pas pandemi? Kalau di sini mah kan penjualnya ke pengaput, jadi yang dagang itu yang itunya, yang dagang aja yang itunya, bentuknya di pendagang gitu. Proses pembuatan cobek dan tungku dari Tanah Liat tersebut cukup lama. Mulai dari proses pembuatan, pengeringan, pembakaran, hingga proses akhir. Setelah jadi, cobek dari bahan Tanah Liat kemudian dijual ke pengepul dengan harga Rp2.000-Rp3.000 per cobek tergantung ukuran. Dari pengepul, cobek-cobek tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah kota seperti Sukabumi, Bogor, hingga ke wilayah Banten. Sementara untuk tetap melestarikan produk tradisional, pihak desa setempat pun turut serta mengenalkan produk unggulan tersebut menjadi sentra pembuatan cobek dan tungku dari Tanah Liat. Kedepannya, para pengrajin akan dibantu penyediaan alat produksi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk masyarakat tersebut. Mayoritas semua pengrajin ini apa ya? Mayoritas pengrajin seperti ini. Sejauh ini berapa lama sih Pak mereka, sejak kapan mereka mulai menjadi perrajin tungku dan cobek ini Pak? Kalau untuk pengrajin ini tadi saya katakan ini kan dari turun-temurun ya. Kebetulan mungkin sebelum saya ngejabat pun ini sudah ada Pak dari tahun berapa lah ini sudah ada. Pokoknya dari turun-temurun lagi. Ada program pemerintah untuk menunjang UMKM ini? Kita lagi dorong akan kerjasama dengan BUMDES Pak untuk tahun ini. Mudah-mudahan cepat terrealisasi terkait masalah anggarannya. Karena memang melihat dari pengrajin di sini, walaupun di saat pandemi seperti ini, mereka tetap bertahan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Selain menjadi sentra produksi, kampung yang mayoritas warganya merupakan pengrajin cobek dan tungku tradisional tersebut, diharapkan bisa menjadi destinasi wisata dan edukasi bagi wisatawan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga setempat.